Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan dan keputusan dari Putri Sara. Kuala Lumpur, sesi jawatan kuasa pendamai JKP membabitkan pasangan Samsul Yusuf dan Putri Sara Liana Megat Kamarudin di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sini hari ini, gagal mencari jalan penyelesaian apabila Putri Sara tetap dengan keputusan untuk bercerai. Saya masih dengan keputusan untuk bercerai dan tidak mahu berdamai. Cukup-cukuplah saya sudah penat, lepaskan saya saja katanya. Menurut sesi berlangsung hampir 2 jam itu, Putri Sara yang diwakili adiknya, Dr. Putri Sofia Neka dan keputusan untuk bercerai dengan Samsul dan menyerahkan perkara itu pada sesi sebutan kedua di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April ini. Saya memilih untuk tidak berjumpa dan sebilik dengan Samsul hari ini, jadi saya dan adik hanya berjumpa dengan pegawai yang dilantik dan menceritakan segala-galanya mengenai konflik rumah tangga kami serta bukti. Bagi saya, pegawai jauh perlu tahu apa yang berlaku supaya ada jalan penyelesaian atau sebaliknya. Saya tegaskan kepada pegawai berkenan, saya memang tidak mahu bersama karena sudah penat dan masalah yang ditanggung selama beberapa tahun ini. Selepas ini kami akan bertemu di Mahkamah untuk Hakim mendengar keputusan yang gagal dicapai pada sesi JKP ini, saya harap saya cepat-cepat dilepaskan dan sekiranya dia enggan menceraikan proses seterusnya adalah melantik Hakam bagi permohonan cerai ini katanya. Walaupun suaminya masih memberi harapan rumah tangga mereka masih dapat diselamatkan, namun Putri Sara menegaskan dia enggan kembali ke pangkuan Samsul. Tidak, saya tanah bebaik atau kembali ke pangkuannya, saya hanya mahu bercerai malah sepanjang proseding penceraian ini, dia memang tidak bertemu saya atau anak-anak. Saya ingin tegaskan juga dia hanya ajak berjumpa ketika saya beritahu dia sekat WhatsApp saya sebelum ini, tapi terbaharu ini memang tidak ada, jangan cerita benda yang dah lama katanya. Pada tujuh mas lalu, Samsul dan Putri Sara diperintahkan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur supaya melantik wakil JKP dalam kes permohonan penceraian mereka. Hakim Syariah Maludin Ilyas memerintah demikian selepas kes itu disebut dihadapannya dengan dihadiri kedua-dua belah pihak. JKP merangkumi anggota keluarga yang rapat dengan pasangan dan mereka dilantik bagi memberi nasihat dan mencari jalan penyelesaian. Sebelum ini, Putri Sara selaku plaintif memfailkan permohonan penceraian di kaunter pendaftaran mahkamah Syariah Kuala Lumpur mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 pada 6 Januari lalu. Putri Sara dilaporkan nekat memfailkan tuntutan cerai selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun lalu tidak menemui jalan terbaik selain enggan bermadu dengan Samsul membuat pengakuan bernikah dengan Irak Azhar sebagai istri kedua pada awal tahun ini. Berdasarkan dokumen diporelehi, antara alasannya yang dikemukakan Putri Sara untuk bercerai adalah sudah tidak ada persefahaman dan berlaku perbalahan berpanjangan serta tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami istri menurum hukum syarat. Putri Sara dan Samsul Yusuf berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikarunyakan dua orang cahaya mata yaitu Saikul Islam 6 tahun dan Sumayah 5 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!